Salam sahabat futbol terkini, berita update hari ini. Manchester City dan Chelsea sedang menghadapi masalah besar. Pasalnya, Manchester City dan Chelsea dikabarkan memiliki peluang yang cukup besar mendapat hukuman berat karena pelanggaran finansial Fireplay FFP Premier League. Dikutip media sport yang merangkum semua pemberitaan media Inggris mengenai pelanggaran sejumlah klub yang mengguncang Premier League, setidaknya ada dua sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Man City dan Chelsea. Mengingat yang terjadi pada Evertan pengurangan 10 poin, kemungkinan ancaman pengurangan 30 poin atau degradasi otomatis dari Premier League akan terlihat sangat nyata bagi Manchester City dan Chelsea jika tuduhan tersebut dibuktikan di Komisi Regulasi Independen. Saat ini, City telah didakwa dengan 115 dugaan pelanggaran meski kasus City kemungkinan tidak akan selesai setidaknya dalam dua tahun. Sedangkan Chelsea masih dalam penyelidikan, namun dakwaan sepertinya tidak dapat dihindari mengingat pemilik baru Tutmuhli telah melaporkan pembayaran besar yang tampaknya melanggar aturan Premier League selama kepemilikan sebelumnya di bawah Roman Abramovic. Dan sanksi terhadap City, jika terbukti, dan Chelsea jika didakwa dan mengakui pembayaran di luar pembukuan, maka akan berpotensi menyebabkan keduanya mengalami degradasi. Namun hingga kini, pihak Manchester City dan Chelsea belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peluang kedua klub mendapat sanksi berat dari Premier League. Kalian para fans, harap bersabar menunggu hasil keputusan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Terima kasih sudah menonton.